Hai guys assalamualaikum salam jumpa lagi di channel kami Cuprit Kali ini saya berada di area persawan tada hujan guys yaitu cara mengikat pohon cabai keriting pada lanjaran Nah ini aku berada di area persawan yang begitu luas tanamannya guys punya teman aku cabai keriting Ikuti berikut ini ya guys aku mau jalan-jalan ya lihat tanaman cabai keriting yang tumbuh subur di area persawan oke Nah inilah yang namanya tanaman cabai keriting guys Nah ini sudah mulai tumbuh subur dan ini prosesnya mulai ada ini ya Masnya yang punya tanaman cabai itu mulai mengikat ya agar nanti biar tidak robo dan buahnya itu akan lebat Ini kan musim kemarau guys seperti ini guys Nah inilah yang namanya cabai keriting yang begitu luas tanamannya ya Di area terbuka di area persawan Nah ini mulai keluar-keluar bunga ya seperti ini guys Mantep ya bahkan ini udah ada yang berbuah guys mulai ya Nah ini kurang lebih usianya ya kurang lebih itu sekitaran 65 hari Seperti ini ya mulai ada pembungaan dan nanti kisaran 3 bulan ke atas itu sudah melakukan proses pemanenan Seperti ini loh guys lokasinya ya aku mau tanya-tanya yang punya tanaman cabai oke Nah ini prosesnya memang perlu yaitu tip dan perawatan ya Jadi saya ini sangat salut loh teman-teman ternyata sangat rajin tanamannya begitu subur ya Nah ini seperti ini Nah ini Assalamualaikum Mas Lin Ini mau mengikat ya Mas ya Oh iya aku mau lihat Mas caranya gimana Mas Nah ini mau lihat teman-teman Bisa ditiru loh caranya seperti apa Nah seperti ini Mas ini usianya sekisaran 2 bulan setengah ya 2 bulan enggak belum ada Oh belum ada sekitar 2 bulan ya Iya terus Ini jenisnya cabai apa Mas PM 99 Oh PM Panamera 99 ya Oh iya ini panjang-panjang guys jenisnya kalau PM 99 itu Seperti ini ya Caranya seperti ini dipalikan kepada lanjaran Seperti ini loh guys Jadi harus telaten ya Harus telaten ya Mas ya Iya Jadi tip perawatan juga oke Ternyata nanti buahnya juga akan lebat ya Kalau bisa itu di bawah pang pertama ini Oh gitu Jadi diikat di bawah pang yang pertama ini Ranting yang pertama ini loh guys Caranya seperti ini guys Nah Perlu dicontoh teman-teman Mungkin yang mau tanam cabai seperti ini modelnya ya Ini caranya mengikat ya Jadi di area persawan sangat seneng ya guys Lihat tanaman yang segitu luas dan subur guys Nah seperti ini loh guys Ini berapa ribu pohon mas tanamannya Iya sekitaran 4 ribu 4 ribu ya Alhamdulillah ya Sebentar lagi Sudah akan merasakan hasilnya loh guys Iya Iya mudah-mudahan nanti rezekinya melimpah ya Seperti ini loh Jadi perlu ketelatenan ya guys Yaitu tip dan perawatan Selain pemupukan Kemudian penyiraman Dan ini juga pengikatan pada pohon Harus betul-betul kreatif guys Jadi petani cabai guys Semangat ya mas Iya tetap semangat Oke Iya jadi perlu kesemangatan Jadi semangat dan kreatif itu Akan menghasilkan yang luar biasa loh guys Jadi caranya seperti itu tadi ya Seperti ini Jadi kita perlu tahu ya Cara mengikat Ternyata juga ada sekolahnya guys Perlu pembelajaran guys Jadi di bawah ranting yang pertama Seperti ini guys Mas terima kasih ya infonya ya Iya ya Semoga berhasil ya Dan melimpah ya hasilnya nanti ya Amin Iya Teman-teman kita lanjutkan jalan-jalan yuk Yaitu lihat Gimana perkembangan Cabai keriting Panah merah Jenis 999 Oke Nah inilah Seperti ini Dan sudah ada pembuahan Ternyata sangat-sangat memuaskan guys Ini masih pembuahan pertama ya Inilah guys Tanaman cabai yang berada di Area persawan Tak ada hujan guys Sangat senang ya guys Jalan-jalan di area persawan Mudah-mudahan Bisa menginspirasi ke teman-teman Mungkin dari era segi Yaitu Pertanian Kita harus memang sangat kreatif Dan sangat-sangat Yaitu Hati kita harus Semangat Oke Ini tanamannya Punyanya Mas Win Tadi ya Ternyata Sangat Mantap-mantap Betul ya Nah ini Sangat luas ya guys Ternyata Sampai Sana-sana ya Wah Luas banget Ini lokasinya Yaitu Di dekat rumah aku guys Di area persawan ya Diiringi dengan Sampingnya Yaitu Pepohonan Karena itu Di posisi itu Ladang guys Kebun Terima kasih ya Teman-teman Sudah menonton Video kami Semoga Sangat bermanfaat Dan Menginspirasi Makasih Assalamualaikum Bye-bye